Sebuah rumah berlantai dua di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Besarnya api membuat seorang nenek pehuni rumah berumur 71 tahun tewas akibat terjebak di dalam kamar. Tangis historis pecah saat keluarga mengetahui nenek sujiati. 71 tahun tewas terbakar. Usai terjebak api saat kebakaran melanda rumahnya di Jalan Perumnas Antang Blok 8, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa Malang. Saat ditemukan, korban di dalam kamar lantai dua rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Korban berhasil dievakuasi petugas setelah api dapat dipadamkan. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Saat itu, api yang berasal dari lantai bawah rumah mempakar seluruh bangunan hingga menjalar ke lantai dua. Petugas damgar yang tiba di lokasi kesulitan menjangkau titik api. Lantaran aksesnya tertutup oleh sejumlah tralis besi. Hingga petugas harus bekerja ekstra dengan cara memotong tralis besi menggunakan alat khusus. Api dapat dikuasai selama satu jam setelah petugas menerjunkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran. Umur 71 tahun, terjebak di dalam kamar, tentunya pasti kebunuhan asap yang awalnya berawal dari kebunuhan asap yang menjabah ini. Jadi kesulitan diakses masuk. Informasi yang kita dapatkan ada tiga orang, duanya berhasil keluar, satunya ini kebunuhan asap. Kini, Posek Manggala bersama tim Inafis Polrestabes Makassar masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Sejumlah saksi pun diperiksa polisi. Prayuda melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!